oke kita lihat kembali siklus calvin kita lihat untuk memutar satu siklus seperti ini yang kompleks ini sebetulnya 3 CO2 sudah cukup ya, tapi untuk menghasilkan nanti satu molekul C6H12O6 nanti netnya adalah nanti siklus ini kita kali 2, jadi nanti ada 6 CO2 yang masuk baru nanti dihasilkan 1 gula 6 secara komplit, dan sehingga kita butuhkan 3 tambah 6 ATP 9 dikalikan 2 juga ya karena butuh 2 siklus, jadi nanti ada 18 ATP dan NADPHnya 6, kita kalikan 2 juga sehingga nanti ada 12 NADPH nanti ini adalah reaksi totalnya oke yang terakhir kita akan bahas sedikit tentang regulasi dari fotosintesis teoredoxin ini adalah regulator yang akan mengkoordinasikan reaksi terang dan reaksi gelap pengikatan atau asimilasi CO2 dan reaksi biosintetik lainnya yang diinduksi oleh cahaya itu diregulasi dengan keberadaan teoredoxin teoredoxin merupakan suatu protein yang nanti akan mengalami reduksi oleh veredoxin ingat veredoxin yang kita bahas merupakan bagian dari fotosistem 1 teoredoxin tugasnya adalah mengaktifkan atau menonaktifkan enzim-enzim yang terdapat pada reaksi gelap saat ada cahaya seperti ini veredoxin dari kondisi teroksidasi nanti lama-lama akan menjadi tereduksi ingat lagi jalur reaksi terang yang ada veredoxinnya kemudian nanti dalam proses ini dengan bantuan veredoxin teoredoxin reduktase protein teoredoxin itu dari gugus SH-SH seperti ini nanti akan oh sorry dari gugus SS yang nyambung seperti ini nanti dia akan terputus menjadi SH-SH oke nah kalau dia sudah menjadi bentuk SH yang terpisah seperti ini atau tiol ya tiol yang terpisah seperti ini tiol tereduksi nanti dia mampu meaktifkan enzim dari proses siklus calvin atau reaksi gelap yang awalnya inaktif jadi bentuknya nanti S berikatan kovalen dengan S nanti dengan adanya SH-SH ini nanti ada transfer elektron sehingga terbentuk S rangkap eh sorry S ikatan tunggal S seperti ini akan putus sehingga akan terbentuk SH-SH yang juga terpisah seperti ini nah baru dari proses ini nanti akan terjadi oksidasi secara spontan kembali lagi ke sini ya jadi kalau dari sini ke sini namanya oksidasi dari sini ke sini reduksi oksidasi dan reduksinya ini juga diatur oleh tioredoxin dimana tioredoxin ini akan bersifat seperti sensornya ya dia akan sensing apakah ada cahaya atau tidak kalau ada cahaya sebetulnya ferredoxin dulu yang merasakan ferredoxinnya tereduksi kemudian elektron dari ferredoxin itu akan diterima oleh SS seperti ini nanti elektron tersebut akan menyebabkan putusnya ikatan menjadi SH-SH dan nanti ini akan menginduksi pengaktifan enzim-enzim yang terlibat dalam reaksi gelap sehingga kita bisa bandingkan nanti kondisi tanpa cahaya dan kondisi kebanyakan cahaya ya kalau tidak ada cahaya atau kondisi gelap yang terjadi adalah di dalam stroma itu akan banyak terbentuk NADP plus kemudian disini akan ada proton karena dia sudah dipompakan keluar ya dan disini ada ferredoxin tapi dalam bentuk teroksidasi kemudian ada juga ion Mg2 plus nanti dia justru akan diam di dalam pilakoid saat ada cahaya nanti justru H plusnya ada di dalam pilakoid dan kemudian yang ada adalah spesi NADPH-nya dan FD-nya dalam bentuk tereduksi ini yang kita peroleh dari reaksi terang kalau reaksi terang kita peroleh FD tereduksi atau ferredoxin tereduksi dan kita akan bentuk NADPH juga nanti akan ada H plus di dalam pilakoid dan ada Mg2 plus di dalam stroma ini adalah kondisi gelap dan terang nah tioredoxin yang ini tadi dia mendeteksi keberadaan apakah FD-nya dalam kondisi tereduksi atau FD-nya dalam kondisi teroksidasi kalau FD-nya itu dalam kondisi tereduksi oke dia akan lanjut ke sini sehingga dia akan mengaktifkan enzim-enzim yang terdapat pada reaksi atau yang mengkatalisis reaksi reaksi gelap bisa kita simpulkan bahwa siklus kalvin itu akan menghasilkan suatu gula 6 atau hexosa dari karbon dioksida dan air kita lihat reaksi totalnya seperti ini tadi tentunya dia akan membutuhkan ATP dan dia akan membutuhkan NADPH dimana dua ini akan dihasilkan dari reaksi terang kemudian aktivitas dari siklus atau reaksi gelap tersebut itu akan bergantung pada kondisi lingkungan terutama keberadaan ATP keberadaan NADPH apakah reaksi terang itu sudah terjadi atau tidak sehingga bisa di cek apakah NADPH ada dalam sistem dan ferredoxin dalam bentuk tereduksi barulah nanti enzimnya aktif dan reaksi gelap itu akan berjalan demikian materi fotosintesis terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih